Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini, kami dari tim laboratorium penyakit BP-BAP Ujung Bate akan melakukan identifikasi penyakit dengan menggunakan metode real-time PCR Real-time PCR merupakan salah satu metode yang saat ini sering digunakan dalam melakukan identifikasi penyakit Di mana real-time PCR atau sering disebut dengan key PCR merupakan suatu metode biologi molekuler berbasis reaksi rantai polimerase Metode ini mendeteksi amplifikasi gen target selama proses PCR berlangsung Key PCR menggunakan fluorescence, di mana peningkatan sinyal fluorescence menunjukkan terjadinya amplifikasi gen target selama proses PCR Dalam kesempatan ini, kita akan melakukan identifikasi penyakit VNN pada ikan kakap Penyakit VNN atau viral nervous necrosis ini disebabkan oleh virus dan dapat menyebabkan kematian masal pada ikan Umumnya penyakit ini menyerang pada ikan stadia larva Selanjutnya, ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan dalam proses identifikasi penyakit VNN ini Tahap pertama adalah persiapan sampel Sampel ikan kakap dari H3 kita bawa ke laboratorium, kemudian kita preparasi Dalam tahap preparasi ini, kita akan melakukan pembedahan untuk ikan yang berukuran besar Untuk diambil mata atau otak sebagai organ targetnya Tetapi, jika sampel masih berukuran larva, maka kita akan mengambil seluruh bagian sampel Tahap yang kedua, yaitu tahap ekstraksi Tujuan daripada tahap ekstraksi ini untuk mengkoleksi DNA atau RNA dari target atau sampel Sampel digerus sampai halus, kemudian dilakukan penambahan beberapa bahan Hasil akhirnya, proses ekstraksi ini kita akan mendapatkan koleksi DNA atau RNA dari sampel yang akan kita gunakan dalam proses PCR Yang ketiga, tahap amplifikasi Amplifikasi merupakan proses utama dalam PCR Amplifikasi bertujuan untuk memperbanyak DNA target untuk dapat dianalisis dalam bentuk kurva Sebelum proses amplifikasi, kita perlu menyiapkan bahannya terlebih dahulu Ada beberapa bahan yang dibutuhkan dalam proses PCR Setelah proses persiapan bahan selesai, kemudian alat real-time PCR kita hidupkan dan proses PCR dapat dijalankan Waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan ini kurang lebih 2 jam Setelah proses PCR selesai, kita dapat melakukan pembacaan hasil Yang keempat, tahap pembacaan hasil Tahap pembacaan hasil ini merupakan tahap akhir dalam proses pengujian Hasil yang muncul dapat berupa kurva, berbeda dengan metode konvensional Pada metode konvensional, setelah proses PCR, kita harus melakukan satu tahap lagi Yaitu tahap elektroporesis dan hasil akhirnya dalam bentuk benz DNA Tetapi, pada metode real-time ini, kita tidak perlu lagi melakukan proses elektroporesis Dan hasil akhirnya dalam bentuk kurva Hasil positif apabila kurva pada sampel atau target melewati batas jari stress hole Sedangkan hasil negatif apabila kurva pada sampel atau target masih di bawah garis stress hole Demikianlah tahapan pada pengujian penyakit VNN dengan menggunakan metode real-time PCR Semoga bermanfaat Bagi masyarakat pembudidaya ikan khususnya, mari kita menjalankan cara budidaya ikan yang baik Karena salah satu penyebab timbulnya penyakit dikarenakan kelalaian kita Dalam menerapkan protokol budidaya secara benar Mencegah lebih baik daripada mengobati Semoga usaha budidaya semakin diminati Sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Perikanan jaya Terima kasih